Terima kasih telah menonton Selamat siang Pemirsa Channel PWRI Bogor Barat, bersama reporter Anda Kasdi Warso, mengabarkan kegiatan Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pertama kalinya bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam acara Jambore Kades 2022. Acara Jambore Kades 2022 ini dilaksanakan di Bukit Pelangi Sentul, Babakan Madang pada Sabtu 23 Juli 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 416 Kepala Desa Sekabupaten Bogor. PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk pemanfaatan penggunaan anggaran 1 miliar 1 desa, Samisade, dan mengajak seluruh Kepala Desa untuk berhati-hati dalam pelaksanaan Samisade ini. Dari para sekolah-sekolah menyampaikan bahan program bantuan, seruahnya berhati-hati akan dilanjutkan. Insya Allah, Samisade akan kita lanjutkan. Saya akan mulai launching mungkin di bulan Agustus. Persiapkan dari sekarang sarana, prasarana, administrasi, dan yang lainnya. Niat kita ini baik, niat kita baik, bagaimana membangun dari desa ini dibulai dari Kabupaten Bogor. Saya hadir di sini memberikan arahan kepada 400-an Kepala Desa yang saya apresiasi melakukan konsolidasi kekompakan dalam bentuk jamborek Kepala Desa oleh apresi Kabupaten Bogor. atas arahan dari PLT Bupati, saya memberikan arahan, satu, bahwa di masa depan itu, desa-desa itu kalau bisa menjadi desa yang warganya tinggal di desa tapi rejeki kota. Konsepnya adalah dimulai dari data, kemudian mengkomunikasikan potensinya, dan fokus juga pada inovasi digital sebagai akselerator dari percepatan ekonomi desa. Saya juga menyampaikan akan banyak krisis-krisis di level dunia yang akan mempengaruhi sampai ke desa. Ini jangan dibilang desa tidak terpengaruh dan merasa krisis global itu jauh ya. Krisis global tetap akan mempengaruhi desa. Makanya kunci kemandirian itu kunci. Dan ide besar yang tadi saya tawarkan, mungkin bisa dikutip, kita akan mengkopi konsep kearifan lokal, yaitu budang makanan di desa-desa seperti Leit, desa-desa Kabuyutan, Cipta Gelar, dan Sina Resmi, dan lain-lain. Di mana setiap panen menyimbang hasil panen disimpan, sehingga suatu hari kalau terjadi krisis pangan, tidak semua terpengaruh oleh hukum pasar atau mengandalkan dukungan, bantuan dari negara dengan kemandirian. Nah konsep kearifan lokal budaya Sunda ini, saya titipkan kalau bisa dalam sebulan, dua bulan bisa kita launching di Kabupaten Bogor sebagai simbol ketahanan Jawa Barat terhadap kedaulatan pangan, dimulai dari desa-desa yang siap dengan permasalahan tadi. Kemudian juga saya menawarkan, hari ini desa-desa itu kan kumpulan desanya dipilih, sehingga harus berlomba-lomba memiliki prestasi. Tadi saya tawarkan program ekonomi digital, nanti kita bantu dari budaya. Nah secara umum itu, kemudian saya titipkan juga ke PLT Bupati agar Kabupaten Bogor selalu kondusif ya dengan situasi sosial politik, apalagi menjelang 2024, dengan kondisi pemerintahan sekarang, saya ruakan Pak PLT Bupati supaya teguh, kokoh, dan fokus pada aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat Bogor tidak terganggu oleh dinamika-dinamika. Dari Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor, reporter Anda melaporkan, sampai jumpa di berita selanjutnya, saya Kasdi Warso mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!